Intro Rektor Universitas Patimura Prof. M.J. Sabteno melantik para wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP untuk periode 2022-2026. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan serah terima jabatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat pada Rabu 2 Maret 2022. Acara ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para wakil dekan yang dilantik itu, yakni Dr. Josep Antonius sebagai wakil dekan bidang akademik, menggantikan Dr. Zainal Rengi Fawarin. Said Lestalohu sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan, menggantikan Dr. Randus Hensi Matau, dan Dr. Paulus Koritelu sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, menggantikan Dr. Junus Rahawarin. Terut hadir pada acara itu, para wakil rektor, para dekan, Direktur Pasca Sarjana, para rohaniawan, keluarga, serta sifitas akademika FISIP. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan dan penandatanganan berita acara. Sabteno dalam mengawali sambutan dengan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, atas dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama menjabat. Kepada pejabat yang baru, kata Sabteno, agar meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh pejabat sebelumnya. Dalam sambutannya itu, Sabteno menekankan pentingnya sinergitas untuk memajukan FISIP melalui proses perubahan budaya akademik dan kinerja untuk mencapai visi dan misi fakultas. Sabteno berharap perlu adanya kolaborasi untuk mendorong kegiatan tridharma perguruan tinggi agar dapat berjalan teratur, terukur, terstruktur, dan berkesinambungan yang menghasilkan outcome sehingga program yang ada dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Janis Balong melaporkan.